Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi tadi pagi saya baru sampai di Kota Banjar, Jawa Barat Kemarin saya masih ada di Jakarta Dan pada hari ini saya janjikan Mau bikin review Buat para subscriber saya Para penonton saya semua Yang mau tahu lebih jelas tentang ATP yang ada di belakang saya ini Yaitu ATPJS250 Tapi sebelumnya Subscribe dulu yang belum subscribe Nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi update Dari Manny Mini Moto YouTube Channel Oke Pokoknya ikutin terus video saya ini ya Kita langsung Lihat Detailnya seperti apa Untuk ATPJS250 ini Oke sahabat Manny Mini Moto semua Dimanapun Anda berada Nah ini di depan kita ini ya Ada penampakan ATP Big Big ATP ini ya Big ATP 250JS Nah ada yang tahu Apa itu JS Jadi JS itu tadi ya Janssen Ya Janssen Ini ATP Janssen 250 Oke Kita dari mana dulu ya Kita mulainya Kita lihat dari bodi dulu aja ya Oke Kita sekarang mau review dari bodi Ini bodinya Wow Besar sekali Ini Bodinya Bodi Monster Nah ini penampakan dari belakang Bisa dilihat Ini dilengkapi dengan Lampu Stopannya kiri kanan Pakai lampu sen Pakai lampu sen Ya Jadi terus Di samping bodinya ini Ini menggunakan Tambahan warna hitam Ini Hitam dop Untuk mempercantik ya Lihat Ini Tengahnya Joknya lebar sekali Ini kita lihat dari bodi Jadi kalau duduk disini itu nyaman Nyaman sekali ya Nyaman pokoknya Saya tadi naikinnya juga Aduh tinggi banget ini Nah Kita lihat Depan Nah ini dilengkapi untuk depan Ada semacam rambang ini ya Pegasi lah ya Ini Lampu Besarnya dua Dan lampu Ini lampu sen ya Lampu sen ini Ini seperti semacam Bumper kayak gitu Nah Oke Kita lihat Ke bagian Panel dulu Nah Ini untuk ATP ini Panelnya disini Ini untuk starter Nah ini kopling Ini bukan rem ya Ini kopling manual Kopling manual Disini ada cuk Disini ada klakson Disini ada lampu sen Disini ada engine on off Ini lampu jauh dekat Ini lampu bahaya Nah Jadi dua lampu sennya nyala Ini kunci kontak Ini tuas gas Dan ini Rem depan Sekaligus Rem tangan Dan ini Master rem cakramnya ya Seperti itu Di sebelah disini ada Ini bisa digunakan Untuk nyimpen apa ya Disinilah Yang buat naruh-naruh Yang kecil-kecil Seperti itu Pokoknya ini Nyaman dikendarai nih Ininya besi ya Ininya besi Keren Nah Kita lihat Ini speedometer analog Nah setelah saya tes Ini sebetulnya Empat speed ya Empat speed maju Dan Satu speednya mundur Jadi totalnya Lima speed Ya Ini ada speedometer analog Ya Oke Itu dari body ya Body Nah ini untuk pijakannya disini Lebar sekali ini pijakannya Mantap Karena emang ini Nanti bisa untuk Kaki dua orang Disini mungkin untuk kaki yang bonceng Disini kaki yang untuk di depan Ya Kalau saya lihat ini dari body belakangnya Keren banget Ini pinggulnya nih Keren ini Oke Ada yang menarik lagi Disini di belakang Ini ada bagasi Ini Kita akan bongkar satu-satu ya Sebelum nanti lihat yang lain-lainnya Ini ada bagasi disini Ada bagasi bisa diisi Bisa di Tor buka Ini bagasi Ini bagasi bisa Nyimpen apalah ya Lumayan agak gede sih Nah ini ada bagasinya Di belakang ini Dekat di samping Kenapa Ada bagasi disini Nah Kita buka nih Pakai pengunci Ada bagasi disini ya Disini sih ada tulkit Nah disini ada tulkit Sini bisa pakai Nero apalah Yang rahasia Nah ini Oke Kita langsung ke Satu-satu dulu ya Tadi kan ini kopling Manual Nah kopling nih Jadi hentakan Kalau untuk uproot Mau naik bunung Ini oke nih Nah ini Transmisinya ya Transmisinya Kalau untuk maju itu Satu Dua Tiga Empat Dicungkil Untuk mundurnya Kedepan Netral Langsung mundur Seperti itu Sebelum ke engine Kita sekarang Mau bahas dulu Ke ban Ini bannya Yang Belakang Ukurannya Kita lihat Ini ring 10 Disini Kalau saya lihat 22 Kali 10 Ring 10 Nah Besar ya Lebar Untuk yang depan 22 Kali 7 Ring 10 Berarti beda Tiga Lebarnya Ya seperti itu ya Ini ban depan Itu ban Belakang Oke Kita sekarang Ke Suspensi Nah Suspensi depan Ditopang Menggunakan Suspensi Dua Nah ini Suspensinya Gede ya Nah ini Suspensi depannya Sebelah kiri Itu yang Sebelah Kanannya Sebelah sana Sama juga Kayak suspensi mobil Ini gede Kita lihat Suspensi yang belakang Oke Nah ini Suspensi belakang Nah ini Suspensi belakang ya Ini Ada kliknya nih Suspensinya ini Bisa di setting Klik Nih ada kliknya nih Untuk Lebih sob Atau Seperti itu ya Ini untuk suspensi Kita sekarang lanjut Ke Pengereman Nah untuk belakang Ini untuk belakang Menggunakan Disbrick Atau Yang lebih dikenal Dengan rem cakram Nah ini Ini besar ya Apa namanya Pistonnya besar nih Piston rem cakramnya Nah ini Jadi Bedanya Kalau yang Biasa-biasa Yang ATP yang 125 Kan kecil-kecil Di tengah Nah ini Besar ya Sesuai dengan ATP nya lah ya Seperti itu Oke Ini untuk suspensi belakang Disbrick Atau rem cakram Kita Dengan Single Piston ya Untuk Kalivernya Kita lihat yang Rem depan Rem depan Nah Ini sama juga ya Rem cakram ya Rem cakram Aduh Susah liatnya nih Nah itu Kalivernya ada di atas tuh Ya Ada di atas Ada di atas juga ya Nah yang menarik Nah yang menarik Kita sekarang Mau lihat Ke kaki-kaki ya Ini sayapnya Sasisnya Ini kok-kok Sayapnya Kayak sayap mobil ini Sasisnya Ya Kayak mobil ini Keren Luar biasa pokoknya Ya Ini untuk kaki-kaki depan ya Kaki-kaki depan Jadi Sayapnya kayak mobil Ini Setirnya nih Setir Stang kemudi Setir kemudi Ini Terot Terotnya juga lebih besar Ini tadi yang Suspensi yang sebelah kanan Yang gak ke kamera Yang ini ya Itu ya Kita lihat sekarang Ke kaki-kaki Atau Yang belakang ya Yang belakang Yang belakang Nah ini dia Kelihat Ini Swing armnya Swing armnya besar Nah ini Ini swing arm kan Ini swing arm Ini as roda Ini as roda Nah ini penggeraknya Menggunakan Gardan Ini ada buat Ini buat Olinya nih Jadi menggunakan Oli gardan Ini sweet untuk Mundur kayaknya nih Ya Sweet net Sweet air Nah yang menarik Ini kan Kalau yang biasa kan Pake rantai Gardan ini Kayak pake Huffle mungkin ya Kalau di mobil Atau kohol lah Seperti itu Nah ini Di dalam ini Ada Apa namanya Semacam Penggerak gitu Kedepan ke mesin Kesana ke engine Seperti itu Jadi ini Koko Udah didesain koko Supaya Emang kuat ya Emang kuat Untuk dibawa Offroad Seperti itu Nah ini gardannya nih Oh iya Ada yang menarik juga nih Sini ada bandul Bandul ini mungkin Bisa untuk Dikaitkan Untuk Menggayat Apalah gitu ya Ke belakang Kayak menggayat Anhang Atau apa gitu Keren ini Keren ini Ini gardan Penggerak belakang Gardan ya Oke Kita lihat sekarang Ke engine Saatnya ke engine Oke Ini engine 102 Sorry Sorry Ini engine 250 cc ya Nah kita lihat Menggunakan Karburator Ini engine Ini blok Piston Blok piston Kedepan Ini peninginnya Kan tidak menggunakan Peningin udara Seperti yang Pakai sirip-sirip ya Ini menggunakan Air radiator Nah ini Air radiator Disini Cadangan Air radiator Nah Disini Ada kontrol Oli Kontrol oli Oh ini Oli garden ya Bukan oli mesin Ini ya Ini oli garden Disini ada Olinya Ini alat kontrolnya Kita cek dulu deh Oli mesin bukan Saya pengen lihat dulu Oh ini oli mesin Ya ini oli mesin ya Ini oli mesin Yang tadi itu Semacam oli Transmisi Ini oli Oli Kayak oli Yang penggerak ke belakang itu Ya semacam Oli garden kayaknya Tapi disini Disini ada oli ya Di belakang juga ada oli itu Ini dinamo starternya Itu karburator Yang di atas tuh Nah itu karburator Gitu Ini untuk penggeraknya Pake boot Gitu Kita lihat nanti ke depan Radiatornya Nah radiatornya Ini di depan Nah disimpan disini Radiatornya Dan ini ada Pennya Atau kipasnya Pendingin radiator Nah ini cadangan air radiatornya Nah disini Seperti itu Keren ya Ini engine nya nih 250 cc Pendingin Air atau pendingin radiator Seperti itu Nah kalau untuk membuka jok Ini disini ya Membuka jok Nah disini nih Disini yang buka jok Nah ini diangkat ke depan Tinggal dibuka ke belakang Seperti itu Oke ya Saya mau coba dulu tes Tes Drive sebentar Nah ini ATP JS250 ya Kita mau tes Oke Saya sekarang sudah Menunggangi JS250 Ini Kita mau Nyalakan Seperti apa Menyalakannya Lihat disini Oke kamera disini Nah Kunci kontrak disini Ini di on Kunci kontrak di on Nah Pastikan posisinya Ini di netral ya Di netral Di netral Terus Kita Kalau yang biasa kan Harus di rem Starter nya Nah kalau yang Yang ATP ATP ya 125 kan Kalau ini Rem sama Hopling Starter nya baru nyala Starter nya disini Lampu nya nyala ya Ok Kita Cho 30-30 selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi ini kalau untuk ini nyaman sekali, nyaman sekali pokoknya gak capek pakai ini coba lagi ya oke selamat menikmati ternyata ini sekali jadi ATPJS 250 ini kan menggunakan kopling tentunya kalau menurut saya sih menggunakan kopling ini justru lebih enak diakselerasi dihentakan jadi kalau misalkan kita mau uproot ke gunung uproot ke sungai misalkan menggunakan kopling tangan ini lebih enak kita mau atur akselerasinya kita mau bermain kenaganya lebih kita bisa bisa kita atur gitu ya jadi menurut saya sih kalau untuk uproot cocoknya yang manual manual transmisi dan manual kopling kalau untuk yang matic kalau untuk uproot kayaknya kurang berasa dulu ya tapi kalau yang manual ini yang kopling manual ini cocok menurut saya jadi kalau untuk para uproader pasti akan memilih yang manual kopling manual kopling dan manual transmisi oke ini JS 250 ya jadi yang berminat silakan aja langsung close up di 081-3205-84025 nah ATPJS 250 ini ini sudah ada yang minang oleh customer saya ya jadi setelah ini juga akan saya langsung kirimkan ini sudah dipinang sudah dipesan jadi silakan yang berminat JS 250 langsung aja whatsapp oke ya itu tadi review tentang JS 250 RTV nantikan video-video selanjutnya terima kasih yang sudah nonton jangan lupa yang belum subscribe subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi update dari Many Mini Moto YouTube Channel oke terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb actively sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax